Intro Salud meski sudah 25 kali gagal, Ria 55 tahun ini tetap semangat ujian demi bisa kuliah di kampus impian. Menuntut ilmu memang tidak akan ada habisnya. Serta tidak ada batasan sampai kapan ilmu itu akan dicari untuk kemudian diterapkan di kehidupan. Hal itu sama halnya dengan seorang pria bernama Lian Xi yang sudah berusia 55 tahun ini. Di usianya yang sudah setengah abad, dia masih bersemangat mengikuti ujian untuk bisa masuk ke universitas impiannya. Dikutip dari South China Morning Post, Kamis 19 Mei 2022, saat ini Liang tengah berusaha dan belajar untuk mengikuti Gaukau, yakni ujian masuk perguruan tinggi di Tiongkok. Ujian yang diadakan setiap tahunnya ini disebut-sebut sebagai ujian paling ekstrim, karena bisa menyita waktu hingga 2 hari lamanya. Tahun ini adalah yang ke-26 kalinya Liang ikut Gaukau, dan berharap tahun ini ia bisa mendapatkan nilai yang cukup tinggi, sehingga ia bisa diterima di universitas impiannya yakni Universitas Sichuan. Liang sendiri sebenarnya merupakan pengusaha di bagian bahan bangunan di Chengdu. Tapi meski begitu, tak menghentikan langkahnya untuk tetap berjuang agar bisa menimba ilmu di kampus impiannya. Liang juga menolak kritik yang menuduhnya mengambil Gaukau untuk mempromosikan bisnisnya. Setelah gagal dalam ujian bagian sains selama bertahun-tahun, yang termasuk bagi mereka yang mendaftar sebagai siswa sains, Liang memutuskan untuk pindah sebagai siswa seni dan sains manusia, karena ia yakin akan lebih mudah untuk mempersiapkannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!